Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa tahun yang lalu pernah populer ini, yang waktu itu ada ulama muda yang memang mempularkan tentang sotakoh ini, kemudian menjadi perbincangan publik, dan akhirnya beliau mungkin cooling down karena mungkin ada persepsi yang salah dari masyarakat, bahwa saat itu sampai muncul bahwa kita itu bisa membeli kesembuhan, atau kesehatan, melunasi hutang, saking hebatnya sotakoh ini, kemudian akhirnya entah persepsi masyarakat menghitung-hitung sendiri gitu, atau menghitung bahwa dengan bersotakoh sekian dilipat gandakan 200 kali lipat, sekian kali lipat, akhirnya dia berhitung, kalau saya dengan sakit harus dioperasi 20 juta, lebih baik 20 juta dibagi 10 atau dibagi 10, kemudian itu kita sotakohkan, saya niatkan. Nah, bisa enggak bersotakoh itu, akhirnya akan muncul pertanyaan Tuhan Guru, lilahi ta'alah atau dia bersotakoh hanya untuk membeli kesembuhan atau meminta kesembuhan itu, atau karena ingin hajatnya. Sementara ada yang berpendapat bahwa dimensi ibadah kita ini adalah dimensi akhirat seharusnya gitu, tidak murni ke dimensi dunia, karena ukurannya terlalu sempit gitu bayangannya. Jadi ini mohon untuk dipahamkan kembali, bahwa sebetulnya boleh tidak saya hajatkan, saya ingin beli mobil atau apa, kemudian nasa takohnya sekian gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala lebih-lebih dari itu, tidak sesempit itu. Allah tidak sesempit itu dalam berbisnis dengan kita. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau orang lain, cara bisnisnya itu harus perekengan bahasa kita ya. Harus hitung-hitungannya jelas. Bruto, apa yang namanya itu harus jelas. Outer bersihnya, keluar masuknya. Angka-angkanya berapa pemasukan hari ini, berapa output hari ini, berapa pengeluaran pemasukan harus jelas. Mana pasif income, mana ak. Semua itu harus jelas, tercatat. Sama Allah tidak bisa begitu. Karena kalau begitu cara kita, kita menyamakan secara tidak sadar Allah dengan manusia dalam berbisnis. Allah itu kekayaan Allah itu kan tidak ada habisnya. Jadi bersedekalah, jangan mesti sekian untuk sekian. karena yang bayangkan, bagaimana kita mau hitung itu? Kata Nabi, selamatkan dirimu dari api neraka walau dengan sepotong kurma. Ayo mau dihitung gimana sepotong. Kurma itu kecil kan? Dipotong dua. Yang sepotong itu, bebas dari api neraka. hitung-hitungannya sudah kacau balau sudah itu. Jangan, jangan dihitungin. Bersedekah saja. Soal niat, niat, memang, kalau kita berbicara kehidupan ini kan, walau akhiratu khairun laka minal'ula. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, walau akhiratu khairun wa abuqah. Tetap, yang diutamakan adalah kita niatkan untuk kehidupan kita nanti, bekal di kehidupan kita yang sesungguhnya nanti. Sini kan semuanya fotomorganafana dan lain sebagainya. Kita saja yang kurang menyadari. Tetapi, sebagai tahapan-tahapan dan motivasi bagi yang pemula, silahkan. Jadi yang kayak tadi, yang diseritakan tadi, begini supaya ini, begini supaya itu, supaya sembuh. Itu sebenarnya untuk motivasi kepada pemula saja, pendongkrak. Jangan terus-terusan begitu. Malu sama Allah. Masa ada maunya terus berbuat baik? Ada maunya di dunia lagi? Nah, hina sekali. Makanya bayangkan, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّةِ وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّةِ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَ Sayang sekali, kata Allah. Jadi, beruntunglah, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّةِ Beruntung orang yang zakat itu, yang bersedekah itu, yang membersihkan dirinya itu. وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّةِ Beruntung juga orang yang banyak berzikir, berwirid, dan sholat, dan bersolawat juga, bisa diartikan begitu. وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّةِ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَةِ تَتَابِي Aduh, kalian lakukan semua itu, kenapa sih, kok untuk dunia sih? Bukannya apa-apa, saya kasih cuma, وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى jangan lupa, akhirat itu lebih baik, lebih real, dan lebih abadi, lebih panjang, dunia ini apa sih, cuma beberapa saat, kok niatnya sholat, supaya kaya. Sholat lagi hajat malam, supaya si fulanah, jatuh cinta kepada saya, supaya jauh-jauh sama dia. Terus wirid, seribu kali dibaca, supaya kaya raya, pesugihan. Ya ada, memang wirid-wirit untuk kaya, saya kan ada, ada wirid-wirit untuk kebal, ada, wirid-wirit untuk apalah, mahabbah, dicintai banyak orang, ada, saya pun terima banyak dari guru-guru, bukannya itu tercelah tidak, tapi, bahkan Allah mengatakan, قَدْ أَفْلَحَ بُرُنْتُمْ itu, saya kasih, ya penting dia bersikir, syukur-syukur, tapi cuma di akhirnya itu, ada sesuatu, بَالْتُؤْثِرُونَ حَيَاتَ الدُّنِيَا وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى padahal akhirat lebih abadi, misalnya ada dua pilihan ini, dua pilihan, sepeda, dikasih sepeda tapi selamanya, atau dikasih mobil tapi cuma dua menit, pilih, 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 ini saya kasih mobil, tapi cuma dua menit saja balikin ya, atau saya kasih sepeda untuk musterusnya, sepeda saja lah, mobil apaan, cuma dua menit soalnya kan buat apa, gak bisa dipakai, atau dua jam pun kita gak akan terima, karena cuma dua jam, mending sepeda lah bisa kita jual nanti, sepedanya lumayan mahal juga, sepeda yang ada mesinnya itu, sepeda mahal kan berpuluhan juta, kita akan memilih, yang lebih rendah, tapi abadi, maksudnya seterusnya, kata Allah, malu dong, malu kalian, masa niatnya itu dunia saja, bukannya haram tapi, aduh please deh, please deh, akhirat itu khairun, udah lebih mahal dari dunia, waabqabullah, dan lebih abadi, kekal, jadi sangat-sangat bodoh, orang yang memilih mobil, yang dua menit itu, daripada sepeda yang abadi, lebih bodoh lagi, ya mohon maaf, penekanannya ini mantep, lebih bodoh sangat, ya, kalau pilihannya apa, pilih sepeda murahan ini, udah gitu cuma dua jam balikin ya, atau, ini pesawat, dan seterusnya buatmu, tau-tau sepeda dipilih, aduh, itu orang otaknya kemana, betul tak? itulah umpama orang yang memilih dunia, daripada akhirat, sudah lebih, lebih mahal, lebih real, lebih hakiki, akhirat abadi pula, dunia ini udah gak ada apa-apanya, singkat pula, masih kita memilih dunia, innalillahi wa innailahi rojuan, selamat menikmati,